Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini Ana akan menjelaskan beberapa kepribadian Rasulullah yaitu dermawan, menjaga kesehatan, dan peduli terhadap lingkungan Sifat yang pertama adalah dermawan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang murah hati dan dermawan Beliau suka memberi setiap permintaan dengan hati gembira Dan beliau bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah Sebab tangan yang di atas memberi, sedangkan tangan yang di bawah meminta-minta Sahih riwayat muslim Seorang badui yang hidupnya kekurangan pernah mendatangi Nabi Muhammad untuk meminta sedekah Beliau memberikan sejumlah bahan kebutuhan Dan betapa senangnya orang badui tersebut Ia kembali pulang menemui kaumnya sambil berkeria Wahai kaumku, ikutilah Muhammad Sungguh dia memberikan sedekah tanpa takut menjadi miskin Sifat yang kedua adalah menjaga kesehatan Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan masalah kesehatan Sebab kesehatan adalah anugerah yang harus dijaga dan disyukuri Sehat menjadikan kita kuat dan orang yang kuat lebih dicintai Allah daripada orang yang lemah Sampai-sampai beliau pernah berlomba lari dengan istrinya Aisyah radiallahu anhu Beliau juga mengatur pola makan Beliau makan ketika merasa lapar dan berhenti sebelum merasa kenyang Dan beliau bersabda Tidak ada wadah yang diisi oleh manusia yang lebih buruk daripada perut Manusia itu cukup memakan beberapa suak sekedar untuk menegakkan tulang rusuknya Atau beraktifitas Jika tidak, maka jadikanlah sepertiga isi perut untuk makanan Sepertiga untuk minuman Dan sepertiganya lagi untuk bernafas Sahih riwayat Ahmad Beliau juga senantiasa bersiwa Yaitu menggosok gigi dengan kayu siwa Dan beliau bersabda Seandainya aku tidak khawatir akan memberatkan umatku Kuperintahkan mereka untuk bersiwa setiap akan sholat Sahih riwayat anna saya Dan kepribadian yang ketiga adalah peduli terhadap lingkungan Keteladaran Nabi tidak hanya tercermin pada pribadi beliau saja Tetapi juga pada perilaku beliau terhadap lingkungan Rasulullah SAW memerintahkan kita agar menghemat penggunaan air Termasuk saat berudu Air merupakan sumber kehidupan fisik Air memiliki manfaat yang sangat besar Dengan air kita dapat minum untuk melepaskan dahaga Kita juga dapat memasak makanan Mandi, mencuci, serta mengairi sawah dan kebur Tanpa air tentu kita akan mengalami banyak kesulitan Tumbuh-tumbuhan akan mati kekeringan Dan hewan-hewan ternak akan kehausan Oleh karena itu kita harus mensyukuri nikmat air ini Dengan berhemat dalam penggunaannya Rasulullah SAW juga menyayangi binatang Beliau pernah mengisahkan Bahwa ada seorang wanita yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Lantaran hanya Hanya lantaran Mengurung seekor kucing Tanpa memberinya makanan Hingga kucing tersebut mati Ada pula Seorang wanita Yang sudah banyak melakukan dosa Lalu diampuni oleh Allah Serta dimasukkan ke dalam surga Lantaran Ia memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan Dan begitu besarnya perhatian dan sayang Rasulullah kepada binatang Sampai kepada tata cara menyembelih binatang pun Beliau memerintahkan agar kita Menggunakan pisau yang tajam Sehingga binatang yang disembelih tidak terlalu lama merasakan sakit Kepada tumbuhan Rasulullah S.A.W. juga menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya Sampai dalam keadaan perang pun Beliau melarang pasukan menginjak-menginjak Atau merusak tanaman yang ada di kebun yang mereka lewati Bagaimana sulikah? Apakah sudah mengerti?